Hai teman-teman kembali lagi ke YouTube channel aku kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara mengurus surat izin kerja secara online di aplikasi si cantik kuih daripada kita bernama-lama lagi yuk kita langsung ke aplikasinya pertama kita harus buka dulu aplikasinya di si cantik kuih pelayanan.go.id sudah ada tampilan di depan seperti ini kemudian bagi teman-teman yang belum punya username dan password kita pertama sekali harus registrasi pemohon dulu ya Nah setelah registrasi pemohon nanti teman-teman masukin username nya yang mudah saja untuk diingat contohnya seperti terserah boleh nama teman-teman langsung atau tidak dilengkapi saja beserta alamat email lengkap ya teman-teman masukin kota teman-teman sekarang next ke identitas user nah di identitas user ini kalian boleh pilih ada KTP SIM sama paspor kalian boleh pilih misalnya seperti KTP nanti masukin nomor identitasnya jenis kelaminnya pekerjaannya tempat lahir NPP nya boleh dimasukin nomornya nah disini lampiran identitas teman-teman masukin scan atau foto KTP teman-teman disesuaikan sama yang ini ya teman-teman tipe identitas tadi setelah itu masukin tanggal lahir kemudian kita ke kontak dan alamat nah kontak dan alamat boleh masukin nomor HP alamat cari provinsi sesuai dengan KTP ya masukin kecamatannya kode pos juga dimasukinnya nah kemudian daftar nah setelah didaftar nanti akan muncul registrasi berhasil nah setelah registrasi berhasil nanti teman-teman akan dikirimkan verifikasi mengenai eh dari aplikasi si cantik ini ke email teman-teman yang aktif yang tadi dimasukin ke aplikasinya nanti setelah selesai setelah ada muncul di email teman-teman user dan password teman-teman teman-teman boleh masukin langsung langsung di login dan ya teman-teman nah setelah sudah selesai masuk kita ke langsung ke layanan permohonan nah disini ada profil dan permohonan itu teman boleh klik tambah nah pilihlah jenis permohonan yang teman-teman pengen buat misalnya baru ataupun panjang atau perubahan saya baru yang teman-teman ajukan cari instansinya sesuaikan dengan kota teman-teman sekarang mengurus dimana cari unitnya kita ngurusnya di dinas penanaman muda dan pelayanan terpadu ya teman-teman cari jenis izinnya izin praktek tenaga kesehatan izin kerja atau seperti apa kita pilihnya izin praktek tenaga kesehatannya tipe pemohonnya perorangan nah di lokasi izin teman-teman masukin nama instansi teman-teman tempat bekerja dari sekarang dan alamat ungkapnya setelah selesai kita klik yang ketiga dari sini nih nanti akan muncul persyaratannya persyaratannya ada scan ektp fastfoto melampirkan SIP ke-1 dan atau SIP ke-2 untuk pengurusan SIP ke-2 dan ke-3 nyata nah ini semua di foto enggak ini semua harus di copy jadi nanti kalian untuk masukin dokumennya harus sama persis hurufnya bahkan kata-katanya sesuai dengan persyaratan yang di dalam contoh untuk pembaruan itu butuh melampirkan scan ektp jadi setelah kalian foto eh setelah kalian salin semuanya kalian copy semua ini contohnya kita copy ya kita harus masukin dokumennya sebelum mengurus izinnya untuk memasukkan jenis dokumennya teman-teman boleh buka dari nah nanti untuk masukinnya tambah nah masukin nomor 1 misalnya tulis 1 dokumen pendukungnya tadi kayak scan ektp ya teman-teman harus sama jadi di yang kita copy tadi masukin ke sini masukin kemudian saja awal berlaku dan akhir berlaku tanggalnya misalnya awal berlakunya tanggal 1 dan berlakunya kan panjang kita nggak tahu sampai kapan kan boleh sampai kapan aja masukin dokumennya nah setelah masukin dokumennya udah sudah dimasukin klik simpan simpan ya teman-teman ini kenapa awal berlaku udah akhir berlaku harus masukin Kenapa nanti aku aku akan jawab di setelah kita masuk ke surat izinnya ke permohonan surat izinnya nah klik simpan nah setelah semua teman-teman sudah masukin file-nya dokumennya akan muncul seperti ini ini dia contohnya kesekan ektp ya kan nanti akan muncul awal berlaku akhir berlakunya nah kalau sudah teman-teman masukin akan muncul di sini dengan nombor dokumen tertentu boleh dilihat juga dokumen lampirannya begitu nah kembali lagi kita setelah selesai semua kita masukin persyaratan dokumennya teman-teman langsung ke permohonan izinnya seperti tadi juga kembali lagi klik tambah jenis permohonan cari instansi ikut mohon masukin alamat lengkap instansinya punya teman-teman kemudian klik di persyaratan nah setelah teman-teman masukin dokumen yang tadi dia akan muncul secara otomatis otomatis seperti ini teman-teman sudah permohonan terus surat pernyataan dari pimpinan nah ini disesuaikan dengan kebutuhan dengan file yang file teman-teman yang teman-teman punya misalnya seperti ini nanti dia akan muncul secara otomatis nah teman-teman setelah muncul otomatis yang sisanya yang tidak ada yang tidak ber yang tidak kita bisa lampirkan tetap kita checklist nah di invalid date ini teman-teman teman-teman masukin tanggalnya itu yang tadi saya bilang kenapa jadi bis supaya tidak ribet nantinya kita lebar semuanya ini kan buatnya masih belum muncul ya karena masih kurang ininya seperti ini valid date nya tidak diisi harus diisi tapi untuk memasukkan all berlakunya jika lo tidak ada harus lebih rasional ya teman-teman nggak boleh salah-sal juga udah semua nah setelah itu nanti ada klik buat nah dibuat dong nah ini dia adalah permohonan izin kita nomor permohonan kita jenis izin kita nah bagi teman-teman yang belum menerima bagi teman-teman yang baru masukkan nanti statusnya adalah di menerima dan memeriksa berkas di nomor 2 sampai sini paham nah untuk diterima akan muncul notifikasi dikirim melalui SMS bahwa berkas tidak bisa diproses atau bagaimana begitu nanti akan dikasih tahu apa yang salah seperti itu nah namun kalau misalnya teman-teman diterima ini akan terus-terusan di status menerima dan memeriksa berkas hampir selama hampir satu minggu nah teman-teman jangan khawatir tunggu saja dan nanti akan sampai ke sambil diperhatikan setiap hari yuk sudah sampai mana proses pengajuannya kalau sudah sampai ke tanda terima berkas itu akan berlanjut terus sampai ke penyerahan izin gitu ya teman-teman sekian tutorial dari saya jika teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh langsung DM atau komentar di bawah jangan lupa like comment subscribe kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati